Matahari esok pagi jilid 4. Sindang Sari menjadi semakin berdebar-debar. Terasa dadanya seakan-akan berguncang-guncang. Dan ia sadar, apapun jawab yang akan diucapkan, akan menyudutkannya dalam kesulitan. Tetapi yang terpenting baginya sekarang, adalah melepaskan diri dari keadaan yang mendebarkan ini. Ia harus berusaha untuk menenangkan hati Manguri tanpa memberikan harapan kepadanya. Tetapi bagaimana ia dapat memberi jawaban itu kalau hatinya sendiri sedang bergejolak? Sari, kenapa kau diam saja? Sindang Sari menggigit bibirnya. Jawablah. Kau tahu banyak tentang diriku. Aku adalah anak tunggal seperti kau. Ayahku adalah seorang pedagang yang kaya raya. Bukankah aku dapat membayangkan, siapakah yang akan memiliki kekayaan itu kelak? Sindang Sari masih belum menyaut. Kenapa kau diam saja Sari? Sindang Sari menjadi semakin cemas. Karena itu, diusahakannya untuk mengatur perasaannya. Kemudian dengan suara yang patah-patah ia mencoba menjawab, jangan kau minta jawaban itu sekarang Manguri. Berilah aku kesempatan untuk berpikir. Kesempatan itu sudah cukup lama. Sindang Sari menggeleng, aku baru mendengarnya sekarang. Tetapi kau pasti sudah mengerti maksudku sejak aku mengirimkan seseorang untuk memberikan sepengadak pakaian itu. Sindang Sari terdiam sejenak. Namun kemudian ia mengulangi jawaban satu-satunya yang dapat diucapkan, aku tidak dapat menjawab sekarang. Berilah aku waktu. Kau sudah mempunyai waktu yang cukup. Aku yakin bahwa kau sudah dapat mengambil sikap Manguri berhenti sejenak, semuanya terserah kepadamu. Kakek, nenek dan ibumu tidak akan memaksamu untuk terbuat lain dari keputusanmu sendiri. Tetapi Sindang Sari menggeleng, aku tidak dapat menjawab sekarang. Sari Manguri menjadi tidak sabar lagi, tidak pernah ada seorang gadis pun yang pernah menolak aku. Kau lihat sendiri, apapun yang akan aku lakukan atas kawan-kawanmu bermain itu, aku tidak akan mendapatkan kesulitan sama sekali. Jangankan seorang dari mereka, tiga-empat orang sekaligus aku akan mendapatkannya. Sindang Sari tidak menjawab. Dan Manguri berkata selanjutnya, tetapi tidak seorang pun dari mereka yang menarik Sari. Mungkin untuk kawan bergurau sehari dua hari. Namun aku tahu, bahwa kau tidak dapat diperlakukan seperti itu. Karena itulah maka aku pun memperlakukan kau dengan care yang lain. Agaknya benar kata ibuku, bahwa aku sudah dewasa, dan aku harus memikirkan hidupku di masa mendatang. Sindang Sari menjadi semakin tunduk karenanya. Karena itu Sari berkata Manguri seterusnya, aku memerlukan kau dengan kesungguhan hati. Tetapi Sindang Sari masih juga menjawab dengan jawabannya yang itu-itu juga, jangan kau tunggu jawabanku sekarang Manguri. Berilah aku waktu dua-tiga hari lagi. Ah Manguri melangkah maju, kau jangan mempersulit dirimu sendiri. Berkatalah dengan jujur apa yang terbersih di hatimu sekarang. Karena Manguri maju selangkah, maka Sindang Sari pun surut selangkah pula. Manguri katanya dalam kecemasan, jangan kau paksa aku menjawab. Aku memerlukan jawaban itu sekarang. Aku tidak dapat menunggu sampai dadaku bengkah, atau sampai kau dilarikan orang. Tidak Manguri. Aku tidak dapat menjawab sekarang. Tidak ada seorang pun yang dapat menolak maksudku Sari. Ingat. Seluruh padukuhan gemulung ini telah dikuasai oleh hayahku. Apa yang dikehendakinya pasti terjadi, dan apa yang aku kehendaki pun harus terjadi pula. Sadari. Aku dapat menempuh jalan dan keras ribu macam untuk mendapatkan apa yang aku kehendaki itu, termasuk kau. Sepercik warna merah merambat ke wajah gadis itu. Kini kecemasan di dadanya menjadi semakin memuncak. Jawablah Sari. Suara Manguri tiba-tiba merendah. Sari yang menjadi gemetar masih juga menggelengkan kepalanya dan menjawab, Maaf Manguri. Aku tidak tahu bagaimana aku akan menjawab pertanyaanmu itu. Karena itu berilah aku waktu. Sari dan tiba-tiba saja nada suara Manguri melonjak naik. Ia telah benar-benar kehilangan kesabaran, jawab pertanyaanku sekarang. Tidak seorang pun dapat melawan kehendakku. Kau pun tidak. Aku menghendaki kau menjawab sekarang. Karena itu kau harus menjawab. Serasa darah sindang Sari berhenti mengalir. Kakinya menjadi semakin gemetar dan mulutnya justru menjadi terkunci karenanya. Manguri yang memang telah diketahuinya sebagai seorang anak muda yang kasar itu, ternyata jauh lebih kasar dari dugaannya. Meskipun ia adalah anak seorang prajurit yang harus mengutamakan keterampilan jasmania, tetapi ayahnya tidak sekasar Manguri. Kau tidak akan dapat melepaskan dirimu Sari Geram Manguri sambil melangkah maju, sehingga sindang Sari pun mundur beberapa langkah. Apa yang aku ingin darimu harus kau berikan. Sebenarnya aku sangat menghormatimu. Aku ingin kau menjadi seorang istri yang bahagia. Tetapi kau tidak mau menjawab pertanyaanku sekarang. Sindang Sari benar-benar telah menjadi ketakutan sehingga ia tidak dapat menjawab sama sekali. Aku memang memilih saat ini Sari, sehingga tidak ada orang lain yang dapat mengganggu kita. Apalagi di tengah-tengah tanaman jagung ini. Aku dapat berbuat apa saja. Bahkan membunuhmu sekali apabila aku kehendaki Manguri terhenti sejenak, lalu dilanjutkannya, Sari. Aku tidak akan gila untuk minta sesuatu yang berlebih-lebihan daripadamu sekarang. Tetapi aku hanya minta kau menjawab pertanyaanku. Itu saja. Tetapi mulut sindang Sari justru terkatup semakin rapat. Sari, Sari Manguri maju selangkah sambil menghentakkan tangannya. Jawab. Ayo jawab. Sindang Sari bahkan telah kehilangan kemampuan sama sekali untuk melakukan apapun juga. Kini ia berdiri saja dengan tubuh gemetar. Apakah kau tetap akan membisu suara Manguri menjadi semakin berat di sela-sela gemeretak giginya? Sindang Sari yang ketakutan itu tiba-tiba tidak lagi dapat menguasai dirinya. Ketika ia mencoba melangkah surut tiba-tiba saja ia tergelincir dan jatuh terbaring di pematang. Dengan wajah yang pucat, sindang Sari menggelepar di atas rumputan. Namun oleh ketakutan yang sangat, ia justru menjadi seakan-akan tidak berdaya untuk bangkit. Tiba-tiba Meta Manguri menjadi merah melihat gadis yang seolah-olah berbaring di hadapannya. Kakinya yang mencoba mencari alas untuk berpijak itu seakan-akan justru memanggilnya untuk mendekat. Sejenak Manguri terpaku di tempatnya. Perlahan-lahan sifat-sifatnya mulai merambati dadanya. Sifat yang seakan-akan diturunkan oleh ayahnya kepadanya. Sari terdengar ia berdesis. Suara itu seolah-olah sudah bukan suara Manguri lagi. Seperti harimau yang akan menerkam korbannya, Manguri melangkah setapak demi setapak maju, sedang sindang Sari yang ketakutan telah hampir menjadi pingsan karenanya. Namun dalam keadaan yang demikian itu, selagi Manguri masih berjarak selangkah dari sindang Sari yang tergolek di tanah, tiba-tiba terdengar gemerisik batang-batang jagung di sebelah. Sejenak kemudian Manguri melihat seseorang meloncat ke pematang di belakang sindang Sari sambil menggenggam sebatang seruling. Sejenak Manguri berdiri tegak di tempatnya. Namun sejenak kemudian terdengar suaranya gemetar, kau pamot. Apa maksudmu datang kemari? Hi pamot tersenyum, bukankah sawah di sebelah ini sawah pamanku? Manguri terdiam sejenak. Namun gejolak di dadanya menjadi semakin menggelera. Aku disuruh oleh pamanku itu menengoknya. Kenapa kau? Kau tidak biasa berada di sawah pamanmu ini. Hi pamot mengerutkan keningnya, kau selalu berkata begitu. Ketika kau melihat aku beristirahat di gardu itu, kau juga berkata bahwa aku tidak biasa berada di gardu itu. Kau juga berkata bahwa aku tidak biasa berjalan lewat jalan itu sejak kanak-kanak. Sekarang kau juga berkata bahwa aku tidak biasa berada di sawah pamanku. Pamot berhenti sejenak, lalu, dengan demikian ternyata bahwa kau tidak mengenal aku dengan baik. Manguri memotong dengan serta merta, tidak ada seorang pun dari padukuhan gemulung ini yang mengenal kau dengan baik. Meskipun aku tahu, kau dilahirkan di sini, tetapi kau seakan-akan menjadi orang asing di padukuhanmu sendiri. Hi pamot menyahut, benarkah begitu? Kau keliru Manguri. Aku memang tidak banyak dikenal di gemulung ini. Tetapi oleh gadis-gadis. Bukan oleh anak-anak muda. Adalah sebaliknya dengan kau. Kau lebih banyak dikenal oleh gadis-gadis daripada oleh anak-anak muda. Bohong teriak Manguri. Apalagi aku memang tidak mempunyai terlampau banyak waktu seperti kau. Setiap hari aku harus bekerja di sawah dan pategalan. Mengusung kayu bakar, dan kadang-kadang membawanya kepada mereka yang memerlukannya. Sekali-sekali juga aku mengantar seonggok kayu bakar ke rumahmu, karena ibumu membelinya pamot berhenti sejenak, lalu, kemudian setiap sepekan dua kali aku harus berada di kademangan kepandak. Nah, apakah kau tahu bahwa anak-anak muda mendapat kesempatan untuk berkumpul di kademangan sepekan dua kali? Persetan dengan igawanmu itu. Sekarang aku tidak membutuhkan kau. Juga aku tidak ingin membeli kayu bakar. Aku baru berusaha untuk menolong sindang sari yang terjatuh itu. Pamot tercenung sejenak. Dipandanginya sekilas sindang sari yang masih terduduk di tanah. Bangkitlah sari desis pamot. Aku akan menolongnya berkata Manguri. Jangan sentuh gadis itu potong pamot. Kau adalah orang yang paling dungu, yang tidak mengenal sopan santun sama sekali. Adalah seharusnya seorang laki-laki menolong perempuan. Tetapi laki-laki itu bukan kau jawab pamot, dan bukan pula aku sekarang. Wajah Manguri menjadi merah padam. Dipandanginya sindang sari dan pamot berganti-ganti. Namun demikian ia masih juga bergeser maju. Gadis itu dapat bangkit sendiri berkata pamot, nah, bangkitlah sari. Kata-kata itu telah menjalar ke dalam jantung sindang sari, sehingga seolah-olah ia mendapat kekuatan baru. Meskipun ia masih gemetar, tetapi perlahan-lahan ia mencoba untuk berdiri. Nah, bukankah ia dapat berdiri sendiri desis pamot kemudian kepada sindang sari? Ia berkata, pulanglah sari. Kau pasti sudah ditunggu oleh ibumu. Sindang sari tidak menjawab, dan juga tidak beranjak dari tempatnya. Pulanglah sari pamot mengulang kata-katanya. Kata-kata itu terasa benar pengaruhnya di dada sindang sari. Kini ia tidak lagi membeku karena ketakutan. Kehadiran pamot yang tiba-tiba itu telah membuatnya sedikit penteram. Karena itu, maka dengan gemetar ia melangkah meninggalkan tempat itu dengan pakaiannya yang kotor. Sari tiba-tiba menguri memanggilnya, Jangan hiraukan anak edan ini. Tinggallah di sini. Aku antarkan kau pulang ke rumah. Sindang sari tertegun sejenak. Namun sebelum ia berbalik, terdengar pamot tertawa, Jangan kak sangka bahwa aku tidak tahu apa yang telah terjadi. Adalah kebetulan sekali bahwa aku mendengar pembicaraan kalian. Kau mengintip manguri hampir berteriak. Jangan berteriak manguri. Kalau ada orang yang mendengarnya, maka mereka akan berdatangan. Apa peduliku kepada mereka? Kau takut barangkali, karena mereka pasti akan berpihak kepada aku. Kenapa aku takut? Aku justru kasihan kepadamu. Setiap orang akan mengetahui, apa yang telah kau lakukan di sini. Wajah manguri yang merah menjadi semakin merah. Dan ia mendengar pamot berkata, Pulanglah sari. Supaya tidak tumbuh persoalan apapun, Katakan kepada mereka yang bertanya kepadamu, Bahwa kau tergelincir di pematang. Tergelincir begitu saja, tanpa sebab. Sindang sari tidak menjawab, bahkan berpaling pun tidak. Kakinya yang masih saja gemetar segera terayun di sepanjang pematang. Lambat-lambat, karena ia benar-benar akan tergelincir beberapa kali. Bukan karena pematang yang licin, tetapi justru karena kakinya yang gemetar. Manguri yang melihat sindang sari berjalan terus, Memanggilnya sekali lagi, berhenti kau sari. Aku akan mengantarkan kau dan mengatakan kepada ibumu, apa yang telah terjadi. Tidak perlu manguri jawab pamot, gadis itu berani pulang sendiri. Persetan anak muda itu menggeram, jangan mencampuri persoalanku. Tidak, aku memang tidak mencampuri persoalanmu. Tetapi apabila kau terdorong untuk melakukan tindakan-tindakan yang sesat, Aku wajib memperingatkan kau. Apa yang akan aku lakukan? Apa? Kau setidak-tidaknya sudah menakut-nakuti sindang sari. Karena itu bayarlah ia pulang. Manguri menjadi marah sekali. Ia sudah tidak dapat mengendalikan dirinya, Sehingga ia berkata lantang, pamot, Minggir kau. Atau aku harus memaksamu. Jangan terlampau kasar manguri. Aku tidak peduli. Pergi. Seharusnya kau tahu, siapa aku. Tentu, aku mengerti bahwa kau adalah manguri, Anak seorang pedagang ternak yang kaya. Bukan itu saja. Sebagai laki-laki yang berhadapan dengan laki-laki aku mempunyai pegangan. Pamot mengerutkan keningnya. Dan tiba-tiba terdengar suaranya dalam nada yang rendah, Aku tahu. Kau murid kiai pencar jati. Tetapi kau tinggalkan perguruanmu sebelum kau selesai. Huh jawab manguri, aku sudah memiliki semua ilmunya. Apa gunanya lagi aku berada di padepokan terpencil itu. Tetapi bagiku manguri. Apakah kau putra seorang pedagang yang kaya? Apakah kau bekas murid kiai pencar jati? Namun tindakanmu yang tidak sewajarnya itu memang harus dicegah. Manguri tidak menjawab lagi. Tiba-tiba saja ia meloncat menyerang pamot. Tetapi pamot pun sudah siap. Ia sadar bahwa manguri pasti akan sampai pada puncak tindakannya. Karena itu, maka ia pun segera menghindarkan dirinya betapa cepatnya serangan manguri. Bahkan dengan memutar tubuhnya, kakinya yang mendatar menyambar lambung lawannya. Tetapi manguri memang tangkas. Dengan lincahnya ia berhasil meloncat selangkah mundur, kemudian bersiap kembali untuk menyerang dengan sepasang tangannya. Ketika sindang sari mendengar kegaduhan itu, ia berpaling sejenak. Ia masih melihat kedua anak muda itu berkelahi. Namun kemudian ia justru mempercepat langkahnya. Meskipun ia anak seorang prajurit, tetapi jarang sekali ia menyaksikan perkelahian yang sebenarnya. Yang sering dilihatnya adalah latihan-latihan sodoran atau perang-perangan di alun-alun. Ternyata kedua anak-anak muda itu berkelahi dengan sengitnya. Masing-masing mempunyai kemampuan yang cukup. Manguri yang pernah berguru kepada seorang tua di pinggir kali praga dan bernama Kiai Pencarjati itu, memiliki kelincahan yang mengagumkan. Tetapi lawannya adalah anak muda yang tangguh. Yang mempunyai kekuatan tubuh melampaui kawan-kawannya. Namun semakin lama menjadi semakin jelas, bahwa Manguri tidak dapat mengimbangi kekuatan pamut, meskipun setiap kali serangan Manguri mengenal, namun pamut seakan-akan tidak merasakan apapun juga menyentuh tubuhnya yang mempunyai daya ketahanan yang luar biasa. Selingkar batang-batang jagung muda menjadi berserak-serakan. Tanah yang gembur itu seolah-olah baru saja selesai dicangkul. Bahkan beberapa batang lanjaran kacang panjang di pematang pun menjadi roboh yang berbujur lintang tidak keruan. Tetapi Manguri akhirnya harus menyadari keadaannya. Meskipun ia tidak segera dapat dikalahkan, namun lambat laun, ia menjadi kehabisan nafas. Beberapa kali ia berhasil memukul lawannya. Tangannya dapat mengenai di beberapa bagian tubuh pamut, lengannya, dan bahkan dadanya. Namun pamut seolah-olah tidak terpengaruh sama sekali. Tetapi apabila terjadi sebaliknya, apabila tangan pamut mengenai Manguri, terasa kesakitan yang sangat telah menyengat tubuhnya. Apalagi ketika pada suatu kali, kelengahan Manguri telah memberi kesempatan kepada pamut sebaik-baiknya untuk memasukkan pukulannya tepat mengenai kening. Manguri terdorong beberapa langkah surut. Sebelum ia mampu menguasai keseimbangannya, pukulan tangan pamut yang lain mengangkat dagunya, sehingga ia terlempar jatuh terlentang. Kini pamut berdiri dengan kaki renggang di samping tubuh Manguri yang masih terbujur di tanah. Dipandanginya wajah yang biru pengap dan pakaiannya yang kotor oleh lumpur. Manguri yang dengan susah payah bangkit dan duduk di pematang menggeretakan giginya. Dadanya serasa hampir meledak karena marah. Dengan jari-jarinya yang bergetar di tudingnya hidung pamut sambil mengumpatinya setan kau pamut. Kau tidak tahu siapa aku. Aku sadar dengan siapa aku berhadapan. Tunggulah, besok atau lusa, kau pasti akan menyesal. Aku tidak akan menyesal. Sudah lama aku menjadi muak melihat tingkah lakumu. Kau sudah berani membuat persoalan dengan Manguri, anak pedagang yang paling kaya di seluruh gemulung. Aku bukan sejenis orang-orang yang dapat kau beli, Manguri. Mungkin kau tidak. Tetapi dengan uangku aku dapat membeli berapa banyak tenaga yang aku kehendaki untuk melemparkan kau ke kubangan yang paling kotor. Pamut tidak segera menjawab. Tetapi ia dapat mengerti bahwa hal itu memang dapat terjadi. Tanpa disadarinya ia menarik nafas dalam-dalam. Perselisihan dengan Manguri memang dapat berarti kesulitan baginya. Orang tuanya mungkin akan ikut campur. Mungkin juga gurunya, meskipun kemungkinan itu sangat kecil, karena gurunya sudah dikecewakannya. Ketika terlintas di dalam ingatannya, seorang yang bertubuh tinggi kekari yang tinggal bersama Manguri, dada pamut memang berbesir. Orang dungu itu akan dapat berbahaya baginya. Jangan menyesal tiba-tiba Manguri yang tertatih-tatih berdiri berteriak, jangan menyesal. Kau harus mengembalikan hutangmu hari ini dengan bunga berlipat sembilan. Jangan banyak bicara bentak pamut, aku dapat membunuhmu sekarang. Dan kau akan digantung di halaman kademangan. Pamut terdiam. Dan Manguri berkata selanjutnya, hati-hatilah kau untuk seterusnya. Kau sudah menggali lubang untuk dirimu sendiri. Aku tidak peduli tiba-tiba pamut menjawab dengan lantang, tetapi satu perbuatan yang baik menurut pendapatku sudah aku lakukan. Aku berhasil mencegah kegilaanmu kali ini, meskipun akibatnya terlampau pahit. Jangan kau kira aku akan menyerah pada keadaan. Kalau terjadi sesuatu atasku, setiap orang akan mengetahui sebabnya. Tidak seorang pun yang menyaksikan persoalan ini. Sindang Sari mempunyai mulut juga. Persetan geram Manguri sambil berjalan tertatih-tatih meninggalkan tempat itu. Tetapi langkahnya tertegun ketika tiba-tiba saja mereka melihat seseorang dengan menyandang pacul di pundaknya berjalan ke arah mereka. Ketika orang itu melihat wajah Manguri dan pakaiannya yang kotor ia menjadi haran. Dipandanginya anak muda itu dengan herannya. Kemudian ditatapnya wajah pamut yang tegang dan sikapnya yang garang. Kalian berkelahi bertanya orang itu. Kedua anak-anak muda itu tidak menjawab. Kalian berkelahi. Keduanya masih tetap berdiam diri. Sial. Sial sekali. Kalian harus menyadari bahwa perkelahian di antara kalian dapat membawa bencana bagi padukuhan ini. Perkelahian diapat membuat tanaman-tanaman padi dan jagung ini dimakan hama. Ayo, katakan, apa sebabnya kalian berkelahi? Keduanya tidak menjawab. Namun orang itu tiba-tiba mengerutkan keningnya. Perlahan-lahan ia berkata, aku melihat seorang gadis muncul dari ujung pematang ini juga ia berhenti sejenak. Matanya tiba-tiba terbelalak sambil berkata apakah kalian berkelahi karena gadis itu? Sial. Sial sekali. Pandenan musim ini pasti akan morat marit. Danyang-danyang akan marah oleh perbuatan yang hina itu. Paman tiba-tiba suara manguri bergetar, jangan takut pagebluk yang betapapun dasyatnya. Di rumahku masih tersimpan padi dan jagung berlumbung-lumbung. Aku akan memberi kau secukupnya kalau kau memerlukan. Hi sekali lagi matu orang itu terbelalak. Orang itu kenal benar bahwa ayah manguri memang kaya raya. Anak muda itu sama sekali pasti tidak sekedar membual. Datanglah ke rumahku apabila tanamanmu benar-benar dimakan hama. Anak setan itu memang tidak menyadari apa yang dilakukannya. Orang itu mengerutkan keningnya. Kini dipandanginya wajah pamot yang masih tegang. Kenapa kau pamot? Kami memang berkelahi paman. Sudah tentu bahwa kami berselisih pendapat tentang perempuan. Pamot tidak segera menjawab. Ya, apa boleh buat mangurilah yang menyahut. Anak itu mencoba menghalangi hubunganku dengan gadis yang barangkali paman lihat. Nah, apa kataku? Sawah dan ladang akan kering. Terutama tanah ini. Di mana kalian berkelahi karena soal perempuan. Tanah ini akan menjadi sangar. Kau lihat, tanaman jagung itu sudah menjadi porak-poranda. Ini sawah pamanku jawab pamot. Persetan, sawah setan belang sekalipun potong orang itu. Memang tanah ini akan mendapat kutuk dari danyang-danyang desis manguri, tetapi tidak sawah dan ladangku, karena aku dapat memberi syarat apapun yang diperlukan. Ya, kau tidak. Tetapi pamotlah yang akan terkutuk karenanya. Paman belum mendengar persoalan yang sebenarnya. Apakah paman perlu mendengar potong manguri? Orang itu terdiam sejenak. Tetapi ternih yang kata-kata manguri, kalau paman memerlukan datang ke rumahku. Di rumahku masih tersimpan padi dan jagung berlumbung-lumbung. Dan karena itulah maka tiba-tiba ia menjawab, persetan dengan bualanmu. Tetapi perkelahian dapat mendatangkan bencana. Pamot menarik nafas dalam-dalam. Kini ia telah dihadapkan kepada suatu contoh kebenaran kata-kata manguri. Ia dapat membeli berapa orang saja yang diperlukan. Ayo pergi setan-setan kecil teriak orang yang membawa pacul itu kutuk danyang-danyang dan orang-orang sepedukuhan harus kalian tanggungkan kemudian suaranya menurun, kecuali bagi mereka yang dapat memberikan sarana untuk menghindarkan diri dari kutukan-kutukan itu. Manguri tersenyum di dalam hati. Dipandanginya wajah pamot yang tegang. Tetapi ia tidak berkata sepatah katapun. Tertatih-tatih ia melangkahkan kakinya di pematang. Meninggalkan tempat yang telah mengotori pakaian dan hatinya itu. Kenapa kau masih berdiri di situ bentak orang itu ketika ia melihat pamot masih tegak di tempatnya. Aku memang sedang berada di sawah paman ketika Manguri mencoba mengganggu sindang sari jawab pamot, dan sekarang aku akan menunggu paman, mengatakan apa yang telah terjadi. Kerusakan sebagian tanamannya memang harus aku pertanggung jawabkan. Anak bengal gerutu orang itu, kau akan dipukuli pamanmu nanti. Pamot tidak menjawab. Ia sadar bahwa orang itu pasti tidak akan mempercayainya. Ia sudah dikuasai oleh Manguri, meskipun baru dengan janji. Tetapi janji yang demikian memang dapat melumpuhkan daya pikir seseorang sehingga ia tidak akan dapat melihat jalan lurus dihadapkannya. Hem pamot menarik nafas ketika ia melihat orang yang menyandang pacul di pundaknya itu meneruskan langkahnya. Mudah-mudahan paman dapat mengerti desahnya kemudian sambil mencoba memperbaiki tanaman-tanaman yang rusak karena perkelahian itu. Dengan berdebar-debar pamot menunggu kedatangan pamannya. Biasanya meskipun hanya sebentar pamannya pasti datang ke sawah. Biasanya setelah matahari lewat puncak langit, sesudah beristirahat dari pekerjaan di sawahnya sebelah susukan yang mulai dibajak, sebelum ia mulai bekerja lagi. Sejenak kemudian pamannya itu benar-benar datang. Ia menjadi terkejut sekali melihat selingkar tanaman jagungnya menjadi rusak, sedang pamot duduk sambil bertopang dagu di pematang. Apa yang sudah terjadi pamannya bertanya dengan cemas. Pamot menceritakan apa yang telah terjadi dari awal sampai akhir. Ia menceritakan pula ancaman-ancaman yang diberikan oleh manguri dan sikap seseorang yang dengan mudahnya terpengaruh oleh janji-janji seorang yang memang mempunyai bekal untuk memberi janji-janji yang demikian. Pamannya menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kau akan terlibat dalam kesulitan pamot. Hati-hatilah. Sebaiknya kau menghindari benturan dengan manguri itu. Aku tidak mempunyai pilihan lain paman. Aku tidak sampai hati membiarkan hal itu terjadi tanpa berbuat apapun. Pamannya mengangguk-anggukan kepalanya, tetapi, akibatnya akan terasa berat bagaimu. Pamot mengangguk-anggukan kepalanya. Ia menyadari sepenuhnya akan hal itu. Tetapi untuk membiarkan hal yang tidak sepatutnya itu terjadi, ia memang tidak akan sampai hati. Apalagi yang akan mengalami hal itu adalah sindang sari. Kenapa sindang sari pertanyaan itu timbul di hatinya dengan tiba-tiba, bagaimana kalau gadis yang lain? Pamot menarik nafas dalam-dalam. Dan ia mencoba melihat perasaannya sendiri, seandainya gadis lain sekalipun, aku tidak akan membiarkannya. Itu sudah menjadi kewajibanku. Bahkan kewajiban setiap orang. Pamot pun kemudian minta diri kepada pamannya setelah ia minta maaf, karena tanaman jagung yang rusak itu. Tanaman ini tidak seberapa nilainya dibanding dengan keselamatanmu sendiri pamot. Aku akan selalu mengingat pesan paman. Pamannya mengangguk-anggukan kepalanya. Ketika kemudian pamot berjalan menjauh, pamannya bergumam, ia menghadapi masalah yang sulit. Ayah dan ibunya harus mengetahuinya. Sementara itu sindang sari berjalan tergesa-gesa pulang ke rumahnya. Di tikungan ia terkejut, ketika hampir saja ia melanggar kakeknya yang akan berangkat lagi ke sawah. Hi kakeknya menghentikannya, dari mana kau sari? Sindang sari tidak segera menjawab. Kepalanya tertunduk dalam-dalam. Sari panggil kakeknya. Tetapi sindang sari tidak berani memandang wajah kakeknya. Kami di rumah menunggumu. Biasanya kau tidak pulang terlampau lambat seperti hari ini kakeknya berhenti sejenak. Ketika ia melihat pakaian sindang sari yang kotor, maka hatinya menjadi berdebar-debar. Kenapa pakaian sekotor itu sari? Sindang sari masih tetap berdiam diri. Kenapa pakaianmu kotor desak kakeknya? Aku terjatuh kakek jawab sindang sari. Di mana? Aku meniti pematang yang licin. Dari mana kau sari? Suara kakeknya merendah. Sekali lagi sindang sari terdiam. Ketika sekilas ia memandang wajah kakeknya, dilihatnya wajah itu berkerut-merut. Tetapi yang lebih terkejut lagi adalah kakeknya. Ia melihat setitik air di pelupuk mati cucunya. Pulanglah sari. Ibumu menunggu. Tetapi kenapa kau sebenarnya? Sindang sari justru tidak dapat berkata apapun lagi. Lehernya serasa tersumbat dan matanya menjadi panas. Namun ternyata kakeknya cukup bijaksana. Ia tahu benar bahwa sindang sari sedang mengalami kesulitan yang tidak dapat dikatakannya saat itu. Karena itu maka katanya kemudian, sudahlah. Pulanglah. Kakeknya pura-pura tidak menghiraukannya lagi. Dengan langkah satu-satu orang tua itu meneruskan perjalanannya, sedang sindang sari pun dengan tergesa-gesa pulang ke rumahnya. Ibunya terkejut ketika tiba-tiba saja pintu yang terbuka sedikit itu berderak. Apalagi ketika ia melihat sindang sari berlari-lari masuk. Sari sapa ibunya. Sindang sari tertegun sejenak. Ditatapnya wajah ibunya yang termangu-mangu. Namun gadis itu pun kemudian meloncat berlari memeluknya sambil menangis. Sari. Apakah yang sudah terjadi ibunya menjadi sangat cemas. Apalagi ketika ia melihat pakaian anaknya yang kotor itu. Sari. Sari diguncangnya lengan gadisnya sambil bertanya terbata-bata, Kenapa kau hi? Kenapa? Sindang sari menangis semakin keras sambil memeluk ibunya. Tetapi ia tidak sempat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mengalir seperti banjir. Kenapa kau hi? Apakah yang sudah terjadi? Neneknya yang berada di belakang mendengar suara Nyaiwira tapa dan tangis cucunya. Karena itu tergopoh-gopoh ia masuk. Yang dilihatnya adalah sindang sari menangis sambil memeluk ibunya erat-erat. Tetapi perempuan tua itu ternyata lebih tenang dari anak-anaknya. Dengan sareh ia membelai rambut cucunya sambil berkata lirih, Duduklah sari. Tenanglah. Aku ingin berbicara. Tetapi sindang sari masih berpegangan ibunya erat-erat. Air matanya telah membasahi baju ibunya dan bajunya sendiri yang kotor. Sudahlah sari. Duduklah. Kalau ada persoalan, marilah kita pecahkan. Dengan menangis kesulitanmu tidak akan terselesaikan. Nyaiwira tapa yang matanya menjadi basah juga menyambung kata-kata ibunya, Duduklah sari. Duduklah. Tetapi sindang sari masih menangis terus. Ibunya yang sudah menjadi agak tenang kemudian membimbingnya perlahan-lahan. Didudukannya anaknya di atas balai-balai, dan ia sendiri duduk di sampingnya sebelah-menyebelah dengan nenek gadis itu. Tenanglah sari berkata neneknya, Kenapa kau tiba-tiba menangis? Sindang sari mencoba untuk menahan isak tangisnya. Dicobanya pula untuk mengatur perasaannya. Sejenak ia menjadi ragu-ragu, apakah ia akan mengatakan keadaan sebenarnya, atau seperti pesan pamot, supaya ia sekedar mengatakan, bahwa ia telah tergelincir di pematang. Ibunya yang kecemasan mendesaknya, Sari. Apakah terjadi sesuatu atasmu? Sambil terisaksin dan sari menjawab, Aku tergelincir ibu. Ibunya mengerutkan keningnya, kau tergelincir ia mengulangi. Ya ibu. Hanya itu? Ya ibu. Nyaiwira tapa terdiam sejenak. Menilik pakaian anaknya yang kotor itu, maka ia mempercayainya. Tetapi apabila anaknya hanya sekedar tergelincir, kenapa ia menangis sampai terisak-isak? Sebagai gadis yang sudah dewasa, seandainya ia hanya sekedar terjatuh di pematang, maka ia tidak akan menangis begitu pedih. Neneknya yang sudah tua itu pun tidak dapat menganggap bahwa jawaban itu adalah jawaban yang sebenarnya. Karena itu, dengan hati-hati ia bertanya di mana kau jatuh sari? Di pematang. Ya, tetapi di arah mana? Dekat sawah pamannya pamot. Neneknya mengerutkan keningnya. Kemudian ia bertanya, kau bermain-main sampai ke sana sari? Apakah tidak ada orang yang menolongmu? Sindang sari menjadi bingung. Wajahnya yang gelisah kini tidak dapat disembunyikannya lagi. Sari, sari ibunya justru menjadi lebih gelisah lagi daripada sindang sari sendiri. Kenapa kau sampai ke tempat itu sari? Sindang sari mengusap air matanya, tidak apa-apa ibu. Kau sendiri? Sendiri saja? Sindang sari tidak dapat segera menjawab. Katakan sari. Apakah sudah terjadi sesuatu atasmu? Sindang sari menundukkan kepalanya. Sari suara ibunya menjadi semakin meninggi, katakan yang sebenarnya. Apakah kau sudah melanggar pesan itu? Sindang sari terkejut. Tiba-tiba air matanya mengalir pula. Sambil menelungkupkan kepalanya di pangkuan ibunya ia berkata aku tergelincir ibu. Tetapi ibunya menggelengkan kepalanya. Sebagai seorang ibu, seolah-olah ada gemah getaran suara hati anaknya di dadanya sendiri. Karena itu terasa juga kepedihan perasaan gadis itu. Katakan sari. Katakan, apakah yang sudah terjadi? Sindang sari tidak segera menjawab. Namun neneknya ikut pula mendesaknya, katakan sari. Mereka berpaling ketika mereka melihat seseorang memasuki rumah itu pula. Ternyata kakek sindang sari tidak terus pergi ke sawahnya, tetapi menilik gelagat cucunya, ia pun kemudian berbalik lewat jalan yang lain pulang ke rumah. Ya sari. Sebaiknya kau mengatakan apa yang telah terjadi sebenarnya berkata kakek tua itu. Sindang sari tidak dapat ingkar lagi. Perlahan-lahan ia bangkit dan duduk dengan gelisah. Kini kakeknya sudah duduk di atas sebuah dingklik bambu yang tinggi di hadapannya. Katakanlah, supaya kami dapat membantu kesulitanmu sari. Kau pasti tidak hanya sekedar tergelincir dan jatuh di pematang. Jika demikian, kau tidak akan menangis seperti kanak-kanak. Sindang sari menjadi semakin tersudut, sehingga akhirnya ia tidak dapat berdusta lagi. Ketika ibunya, kakek dan neneknya semakin mendesaknya, ia pun terpaksa mengatakan apa yang telah terjadi atasnya. Belum lagi cerita ranya selesai seluruhnya, Sindang sari sudah tidak dapat menahan tangisnya. Sekali lagi ditelungkupkan wajahnya di pangkuan ibunya. Kau harus mengucap syukur sari, bahwa tidak terjadi bencana yang mengerikan atasmu berkata ibunya sambil membelai kepala anaknya. Tetapi air matanya sendiri pun satu demi satu menitik di kepala anaknya. Bukan saja karena Sindang sari yang hampir saja mengalami nasib yang jelek, tetapi perempuan itu memandang ke nasibnya sendiri. Luka-luka yang tergores di hatinya, pada saat suaminya meninggal seakan-akan telah kambuh kembali. Kalau ayah anak ini masih ada, tidak akan ada seorang pun yang berani memperlakukan demikian katanya di dalam hati. Sementara itu kakeknya menarik nafas dalam-dalam. Desisnya ya, untunglah ada pamot. Untunglah. Setidak-tidaknya anak yang bernama Manguri itu pasti akan memaksamu untuk menyetujui maksudnya. Ia memang sudah menghubungi aku untuk membelimu dengan apapun yang aku minta. Sepasang lembu dengan bajaknya. Lumbung, sawah dan apa lagi. Tetapi sudah tentu aku tidak akan melemparkan kau ke dalam neraka itu. Neneknya hanya mengangguk-anggukan kepalanya saja. Sementara kakek tua itu berkata lagi, meskipun akibatnya akan menjadi sangat berat bagi pamot. Tiba-tiba sindang sari mengangkat wajahnya. Butir-butir air matanya masih mengembang di pelupuk, akibat apakah yang dapat terjadi atas pamot kakek? Ia berhadapan dengan seorang yang kaya raya, yang dapat mempergunakan kekayaannya untuk segala kepentingannya. Sindang sari menjadi berdebar-debar. Kini ia duduk dengan gelisah memandangi wajah kakeknya. Apakah Manguri akan mendendam pamot? Tetapi orang tua itu menggelengkan kepalanya, entahlah. Mudah-mudahan tidak. Tetapi anak itu harus berhati-hati. Sementara itu, Manguri bergegas masuk keregol halamannya. Beberapa orang pembantu rumahnya memandanginya dengan penuh keheranan. Anak muda itu dilekati oleh lumpur dan kotoran tidak saja pada pakaiannya, tetapi juga pada tubuhnya. Ketika Manguri sampai di tangga pendapar rumahnya, tiba-tiba ia berteriak Lamat. Lamat, di mana kau? Lamat yang sedang bekerja di sebelah rumah menengadahkan kepalanya. Sekali lagi ia mendengar Manguri memanggil namanya. Diletakkannya kapat di tangannya, dan dengan tergesa-gesa pula ia pergi memenuhi panggilan itu. Cepat kemari kau dungu bentak Manguri. Lamat pun berjalan semakin cepat mendekati Manguri. Hi, kau lihat pakaian ku? Lamat tidak segera mengerti maksud Manguri. Meskipun ia melihat pakaian yang kotor itu, tetapi ia masih tetap berdiam diri. Apa kau tulihi? Kau lihat pakaian ku? Lamat menganggukan kepalanya sambil menjawab, Ya, aku melihat. Kenapa pakaian ku? Lamat mengerutkan keningnya. Dengan suara yang ragu-ragu ia menjawab, kotor sekali. Nah, kau mampu juga melihat pakaian kotor meskipun kau sendiri selalu kotor. Kenapa pakaian ku kotor? Lamat tidak dapat menjawab. Bodoh, bodoh kau Manguri mengumpat, dengar, aku telah berkelahi melawan pamot. Sekali lagi Lamat mengerutkan keningnya. Kenapa kau diam saja? Apakah aku harus menemui pamot? Tentu. Aku tidak dapat meremukan tulang-tulang iganya. Sayang ada orang yang melihat. Kalau tidak, aku tidak memerlukan kau. Ketika aku hampir menyelesaikannya, seseorang telah melerai. Tetapi ingat, kau tidak boleh gagal. Buat anak itu cacat. Buat kakinya timpang atau tangannya lumpuh. Mengerti? Lamat menganggukan kepalanya. Sekarang? Bodoh, bodoh. Kau memang terlalu bodoh. Sekarang ia berada di rumahnya Manguri diam sejenak, lalu, tunggu sampai ada kesempatan. Awasi anak itu. Kalau ia terpisah dari orang lain, apalagi di malam hari, kau dapat melakukannya. Jangan sampai dilihat orang. Jika demikian orang-orang itu akan melerai, dan bahkan mungkin mereka akan mengambil sikap terhadapmu. Lamat menganggukan kepalanya. Baik. Bagus. Kau akan mendapat hadiah. Aku akan memberimu sehelai kain panjang. Terima kasih. Sekarang pergilah. Lamat menganggukan kepalanya. Dengan wajah yang beku ia berjalan meninggalkan Manguri yang masih berdiri di tangga pendapar rumahnya. Kalau Lamat gagal, aku dapat membeli 5 atau 10 orang untuk menyelesaikan anak itu. Sambil menggeretakan giginya, Manguri pun segera masuk ke dalam rumahnya, langsung ke biliknya. Sambil mengumpat-umpat ia menukar pakaiannya yang kotor oleh lumpur. Baik pamot maupun sindang sari harus mengerti, bahwa Manguri tidak terlawan di seluruh padukuhan gemulung. Apapun yang aku ingini pasti akan terjadi. Lamat yang telah bekerja kembali, sekali-sekali tertegun. Diletakkannya kapaknya di tanah. Kemudian dirsekannya keringat dikeningnya. Sambil menarik nafas dalam-dalam ia berdesis, Pamot. Pamot. Nanti malam aku akan mencarinya. Pamot sendiri memang menyadari, seperti yang dikatakan oleh pamannya, bahwa banyak kemungkinan dapat terjadi. Manguri pasti tidak akan membiarkan dirinya terhina. Tetapi Pamot bukan seorang pengecut. Ia telah bersiap menghadapi apa saja yang dapat dilakukan oleh Manguri. Ia masih berpasangka baik terhadap orang-orang sepadukuhannya. Manguri tidak akan mudah mendapatkan orang-orang yang dapat disewanya untuk menyakiti orang sepadukuhannya. Hanya orang-orang gila saja yang akan melakukan hal itu desisnya. Tetapi ketika pamannya datang ke rumahnya dan berbicara dengan orang tua Pamot, mereka berkata, Kaulah yang bodoh Pamot. Untuk mendapatkan orang-orang yang dikehendaki Manguri tidak akan mendapat kesulitan apapun. Pamot tidak menjawab. Kau memang harus berhati-hati. Hindarilah bentrokan-bentrokan yang akan terjadi kemudian. Hal itu tidak akan menguntungkankah sama sekali. Pamot mengangguk-anggukkan kepalanya. Jawabnya, Baik. Aku akan selalu mencoba menghindarkan diri. Meskipun demikian Pamot tidak dapat bersembunyi saja di dalam rumahnya. Ia harus melakukan pekerjaannya saja di dalam rumahnya. Ia harus melakukan pekerjaannya sehari-hari. Meskipun ia dapat mengerti pesan Paman dan orang tuanya, namun ia tidak berniat sama sekali untuk tetap tinggal di rumah sampai berhari-hari. Kalau kau melihat gelagat yang kurang baik Pamot pesan Pamannya, lebih baik kau segera masuk ke padukuhan atau bergabung dengan orang-orang lain di sawah. Di malam hari, kau dapat pergi ke gardu perondan, sehingga dengan demikian kau dapat menghindarkan dirimu dari bahaya. Ia paman jawab Pamot. Tetapi kemudaannya tidak dapat diikat dengan bayangan-bayangan yang meremangkan bulu-bulunya. Ia sama sekali tidak merubah kebiasaannya. Malam itu juga Pamot pergi seperti biasa menyusuri parit untuk mendapatkan air. Banyak orang berada di sawah menunggui tanamannya desisnya, bahkan mungkin anak-anak yang mengintai babi hutan itu masih selalu berkumpul di perapatan. Dengan demikian maka Pamot tidak mencemaskan dirinya. Ia percaya kepada dirinya sendiri. Meskipun kadang-kadang terbersih juga pikiran, kalau aku tidak dapat melawan orang-orang yang disewa oleh Manguri, aku adalah pelari yang baik. Sambil berangan-angan Pamot telah berada di tengah-tengah sawah, meniti pematang. Bintang-bintang di langit bertaburan dari ujung sampai ke ujung gemerlapan seperti saling bersaing. Namun bagaimanapun juga, terasa derbar di jantung Pamot. Sekali-sekali ia berpaling, kalau-kalau ada seseorang yang mengikutinya. Dadanya berdesir ketika tiba-tiba saja ia melihat seorang yang bertubuh tinggi kekar meloncat dari balik batang-batang jagung muda beberapa langkah di belakangnya. Pamot segera mengenal, orang itu adalah Lamat. Pembantu Manguri yang paling setia. Pamot menarik nafas dalam-dalam. Orang itu pun sudah diperhitungkannya pula, sebagai orang yang pertama-tama akan melakukan tugas yang dibebankan oleh Manguri kepadanya. Tetapi Pamot tidak berhenti karenanya. Ia berjalan semakin cepat. Sekali-sekali ternih yang ditelinganya pesan Pamannya, tetapi kadang-kadang darah mudanya lah yang berbicara. Apakah benar orang itu bertenaga raksasa seperti yang dikatakan orang berkata Pamot di dalam hatinya? Sebagai seorang anak muda Pamot mempunyai kebanggaan pula atas kekuatannya. Memang seperti apa yang pernah dikatakan oleh Sindang Sari, Pamot mampu melakukan sesuatu yang melampaui kemampuan kawan-kawannya. Tenaga Pamot pun jauh melampaui kekuatan tenaga orang-orang biasa. Meskipun tenaganya sembilan kali lipat tenaga manusia biasa tetapi tampaknya orang itu terlampau dungu Pamot masih berkata kepada diri sendiri. Dengan demikian, darah Pamot yang muda itu justru telah menggelitiknya untuk mencoba kemampuan lamat. Bahkan Pamot berkata di dalam hatinya, Kalau aku dapat mengalahkan orang ini, maka Manguri pasti akan menjadi segan namun dibantahnya sendiri, atau ia menjadi semakin sakit hati, dan menyawa lima puluh orang sekaligus untuk mematahkan tanganku. Ketika Pamot berpaling, ia masih melihat lamat berjalan mengikutinya pada jarak yang tetap. Setan tetapi tiba-tiba hatinya menjadi gelisah pula, aku harus mengambil tindakan lebih dahulu. Maka ketika Pamot kemudian berbelok, ia pun segera menyelinap di balik batang-batang jagung. Sambil menahan nafasnya ia menunggu lamat. Ia sudah bertekad untuk menyerang lebih dahulu. Seandainya lamat benar-benar mempunyai kelebihan, maka ia tidak akan didahuluinya. Pada serangan yang pertama-tama dan tiba-tiba ia harus mengurangi kemungkinan, bahwa lawannya akan dapat mengalahkannya. Sejenak kemudian ia mendengar langkah lamat yang berat semakin lama menjadi semakin dekat. Namun agaknya langkah itu pun telah membuatnya semakin berdebar-debar. Tetapi Pamot telah bertekad bulat, Aku adalah seorang laki-laki. Aku tidak dapat selalu menghindarkan diri dari benturan terupa ini. Kalau sekarang kau menghindar, maka besok atau lusa akhirnya akan terjadi juga. Kalau aku bersembunyi, maka aku adalah seorang pengecut. Karena itu, ketika lamat menjadi semakin dekat, Pamot pun segera mempersiapkan diri. Ditahankannya nafasnya, agar lamat tidak mengetahui bahwa ia berada dalam bahaya.